Informasi berikutnya pemirsa, polisi terus mengusut kasus pencabulan puluhan anak laki-laki di desa Pulau Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menemukan tulisan nama-nama di dinding rumah pelaku yang diduga diantaranya merupakan korban aksi pecat pelaku. Rumah Tersangka RYS pelaku pelecehan 30 anak laki-laki di desa Pulau Sari, Sukabumi menjadi saksi bisu perbuatannya. Saat memeriksa tempat kejadian perkara, polisi menemukan tulisan dan simbol di dinding rumah pelaku. Selain itu ditemukan juga coretan nama-nama anak yang pernah belajar musik di rumah tersangka yang biasa dipanggil bangjai. Namun di dalam kamar tersebut mungkin sudah lihat ada beberapa nama-nama yang tercoret-coret di dinding. Kemungkinan besar apakah itu ditulis sendiri oleh si terduga ataupun ditulis oleh si korban sendiri, kita masih dalam penyelidikan. Usianya berkisar anak SMP ya, SMP itu ya ada yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Berkisar segitulah. Tidak ada yang aneh dari kehidupan sehari-hari bangjai. Menurut tetangga, pelaku memiliki jiwa sosial yang tinggi dan ramah di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan pengakuan pada polisi, Bangjai telah mencabuli 30 orang anak laki-laki dengan modus mengajarkan musik. Selain itu, pelaku juga menjanjikan ilmu kebal kepada korban. Ironisnya, para korban mengalami pencabulan lebih dari satu kali. Hingga kini, polisi terus menyelidiki kasus ini dan mengusut kemungkinan adanya korban lain. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!